Halo para pokis handal gue Firman kali ini gue akan memberikan tutorial seperti ini bukan woy bukan 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 tapi tutorial seperti ini cuy jadi tanpa basa-basi ayo kita mulai yang pertama gunakan ukuran kampas 9 banding 16 porke ini cuy lalu coret-coret kampasnya guys seperti ini cuy oke setelah itu gunakan airbrush g3 ini cuy buat bikin awannya eh bukan awan cuy langitnya cuy gradasia langitnya cuy oke dan warna gradasi langitnya pakai warna ini cuy salin aja prosesnya ya seperti ini cuy tinggal ceret aja di bagian bawahnya terus opasitasnya jangan digedein kecilin aja ya gitulah gampang lah cuy gampang banget terus buka penggaris cuy kita bikin jalannya di sini ya pakai warna hitam inilah salin aja cuy warnanya gampang lah lalu tambah layer cuy terus pangkas setelah itu lu buka brush cuy pakai brush awikok namanya ini qr-nya terus sekarang pakai warna coklat bikin base warna rumput yaitu coklat karena coklat adalah warna tanah dan sekaligus bikin jalan cuy jadi garis jalan juga lah biar gampang nantinya ke depannya cuy oke setelah bikin tanah sekarang bikin rumputnya cuy pakai warna hijau yang ini terus ya bikin lah di atas yang tanahnya tadi cok dan prosesnya ya seperti ini cuy gampang mudah simple estetik muah muah dan setelah itu ya tambah layer terus sekarang bikin pohon cuy masih pakai brush awikok gampanglah bikin pohon di sekitaran atas-atas sini cuy kecil-kecil ya cuy jangan gede-gede terus bagian gelapnya juga cuy ya salin aja lah warnanya cuy gampang kan screenshot salin dan sekarang bikin tiang listrik buka penggaris cuy terus tambah layer guys ya bikin layer baru dan ya sekarang tinggal tarik garis ke atas terus tarik garis ke samping cuy seperti ini tiga cuy tiga tiga tiang nah tambah sini aja juga satu dan ya tinggal centelan ini cuy kabelnya bagian sini juga jangan lupa ya guys mau ikan bawahnya terus pindahin cuy ketengahin dikit terus tambah salin 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 layer klon layer dan pindahin kesini Cok ke bagian sini udah diklonnya kesia terus yang bawahnya pindahin lagi Cok kebelakangin kebelakangin nah bagian situ bayangin aja lah itu Cok kan tiang listrik kan kalau makin jauh kan makin kecil ya begitu aja cuy caranya juga sama ya kayak gitu tuh selalu klon layer tiang listriknya terus pindahin klon layer tiang listriknya terus pindahin lagi ke belakangnya Cok gitu aja terus gampang Oke beres bikin tiang listriknya terus layer tiang listriknya gabungin Cok semua Cok oke terus dah sekarang bikin ini bikin kabel gampang lah tinggal sambung-sambungin aja Cok kayak gini bikin garis panjang gampang bikin kabel Cok kayak gini aja ini cara pertama ya Cok cara-cara manual nanti ada cara gampangnya lah biar rapihnya juga ada nanti caranya Cok tunggu aja Oke dan sekarang ya pakai cara yang agak sulit-sid banget sih sebenarnya udah beres bikin kabel sekarang gua bikin rumah rumah yang biasa lah Cok cuman gubuk doang lah gitu kotak gini eh pakai genteng juga tembok temboknya jangan lupa cuy dan ya sekarang tinggal detail gentengnya udah kayak gini doang rumahnya Cok terus sekarang ya detail-detailin lagi rumputnya gampang gampang lah kayak gini doang gue juga bisa sesudah bikin rumah sekarang bikin tiang listrik ya caranya seperti yang pertama tadi Cok gampang banget tinggal klon dayarnya terus salinnya kayak gitulah gampang Cok bikin tiang listriknya gampang dua garis doang tapi yang susah kan bikin kabelnya ya kan kabelnya itu kadang-kadang kusut kadang-kadang enggak enak gitu dilihat nah ini cara gampangnya gini Cok pakai tool ini terus pakai feltipen ya guys ya pakai feltipen ya cari garis ketengah terus tarik lagi gampang terus atur-atur tengahnya cuy kayak gitu udah beres bikin kabel itu cara mudahnya ya guys ya cara susahnya kan tadi cuy manual nah sekarang ini cara mudahnya cuy gampang banget kan gampang banget lah cuy bikin kabel sekarang enggak kayak dulu anjir susah ya tinggal tambah-tambah detail kabelnya Cok biar lebih-lebih-lebih enak dilihat gitu terus sekarang tambah layer cuy di bagian atas jalannya cuy pakai kurpa yang tadi juga pakai tools yang tadi dan sekarang ya bikin garis jalannya cuy biar kelihatan ini tuh adalah jalan cuy gampang lah kayak gini juga cuy caranya gampang banget kayak tadi kayak bikin kabel lah gampang dan sekarang di rumah gua hujan nih klik hujan gede banget cuy ya Alhamdulillah guys ya setelah aku sim kemarau lama gitu sekarang hujan uh anjir apaan itu cuy anjir what the fuck gede banget hujannya cuy duit tadi yang berisik itu ranting pohon ya cuy dan sekarang tambah layer aja ya tambah layer terus pakai airbrush segitiga dan cerahin lagi cuy bagian bawahnya bukan cerahin sih apa namanya gitu orenin lagi dah iya gitu orenin lagi kah apa ya cerahin apa orenin nih cuy udahlah gitu aja cuy cerahin sama orenin terus bikin awan-awan kayak gitu masih pakai oh masih lagi pakai airbrush eh pakai airbrush pakai brush awikwok cuy sekarang waktunya bikin awan ya guys ya pakai brush awan estetik dedikor busier ya caranya gampang banget tinggal tep-tep doang iya tinggal tep-tep doang coy gampang banget sih soalnya tep-tep aja langsung jadi awan cowok beras ini emang terbaik nih emang bang dedikor busier bang bot oh iya gue lupa ini qr-nya coy brush dedikor busier regisnya estetik 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 hahaha lalu sesudah itu bikin lagi awannya cuy di layer yang dibawah awan yang hitam dan ya cerahin dikit awan-warna awannya dan bikin lagi cuy begini gampang banget kan udah kayak gini aja cuy bikin aja sih yang banyak awannya cuy daerah sini juga sama ya dari situ juga sama ya ya begitulah lalu pakai tools noda ini besek-besek lah seperti ini cuy oke biar ada shape-shape-shape awan realistisnya gitu cuy biar lebih enak dia juga warna awannya gampang banget lah soalnya ya lakuinlah ke semua awannya cuy sudah ngenodain awan lalu tambah layer pangkas sekarang bikin detail awannya cuy salin warna yang ini cuy warna langitnya yang oran-oran gitu terus ya masih dipakai awan dedikor busier ya inilah opasitasnya kecilin cuy seperti ini cuy wih gampang banget kan kayak gitu doang cuy di di bagian ujung-ujungnya doang cuy yang oran-oranye cuy yang tengahnya mah biarin aja cuy oke kayak gini yang bawahnya juga sama yang abu-abunya juga ya samain aja lah cuy gampang lah ya seperti ini lagi detail awan gampang banget kan cuy terus sekarang tambah layer cuy tambah layer pakas lagi ke awannya terus pakai airbrush segitiga salin warna yang oran yang tadi dan ya bagian bawah-bawah sininya cuy lalu tambah lagi layer cuy setelah menggambar awan itu tambah layer menambahin tarik kebawah dibawah tiang listriknya itu cuy terus kesek-kesek aja lah di sekitar awannya cuy awan lagi di sekitar langitnya oke nah akan jadi kelihatan tuh mataharinya dan sekarang ya detail rumput ya guys ya ini QR brushnya sorry namanya beda tapi sama brushnya gitu gitu dan ya bisa lah cuy ngedetail ngedetail gitu tambahin detail-detail rumput gitu di sekitaran jalan sama pinggirannya cerahnya gelapnya ya seperti lu lah gampang lah cuy seperti ini seperti itu seperti ini seperti itu ya guys ya dan sekarang bagian terakhir yaitu bikin refleksi cahayanya hapus bagian oren-orennya cuy bukan hapus sih colok mata yang oren-orennya terus colok mata yang layer langit colok mata yang bagian mataharinya cuy colok ya guys sesudah dicolok semua pencet layer paling atas terus tambahkan lapisan dari kanpas cuy nah keluarkan gambarnya dan terus sesudah itu balikin lagi cuy mata-matanya balikin lagi lalu pindahin cuy layer gambar yang tadi di itu ke bagian jalannya terus angkas oke lalu balikan layer secara vertikal ini cuy biar kebaliklah gambarnya kesudah itu ya tinggal pindahin deh sesuaiin pasin cuy ke tiang listrik ke tiang listriknya cuy jangan sampai kelihatan kerbelah gitu cuy pasin aja kayak lurus gitu cuy terus yang terakhir ya tambah detail-detail kecil lah detail-detail kecil dan terakhir ya tambahan lagi cuy cahaya mataharinya pakai ebras segitiga warna oren yang tadi juga yang ini oren bawaan ya inilah cuy caranya gampang banget kan bagus banget ceng cuy akhirnya dan inilah hasilnya cuy makasih yang udah nonton jangan lupa like and share and subscribe cuy bye sub indo by broth3rmax